Intro Kembali bersama kami, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek utama memasuki puncak arus balik lebaran 2022 mulai kembali padat dan skema rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow telah diterapkan sejak kamis malam untuk mengurai antrian kendaraan pada arus balik mudik kelebaran. Kenaikan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik Jakarta dari ruas tol Transjawa maupun tol Bandung, Cipularang dan sekitarnya mulai terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek. Peningkatan volume kendaraan secara signifikan mulai terlihat sejak kamis malam dan peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan terus bertambah hingga puncak arus balik lebaran yang diprediksi akan jatuh Sabtu 7 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Dua, skema rekayasa lalu lintas buka one way di sepanjang ruas tol Jawa, Semarang hingga menuju Jakarta akan diberlakukan untuk mengantisipasi kemakitan. Diprediksi akan ada lebih dari 170 ribu kendaraan yang melintas di ruas tol Japek ke arah Jakarta pada puncak arus balik 2022. Baik, pemirsa arus balik libur lebaran ramai dan padat di beberapa titik wilayah Jawa. Waktu balik yang tepat mempelajari aturan ganjil genap dan satu arah serta persiapan menghadapi kemacetan panjang sangat diperlukan bagi tubuh. Ini perlu dicermati dan untuk itu kita akan membahas dengan pebalap Indonesia, YouTuber dan juga pengamal otomotif ada Mas Fitra Eri. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fitra, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore Mas Erdino, kabar baik. Baru aja saya. Iya, ini yang saya dapat infonya. Kalau Mas Fitra baru sampai Jakarta ya? Baru tadi sampai itu jam 14.22 artinya tadi sore ya. Oke, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, oke. Kita bicara arus balik ini. Tapi sebelumnya saya dengar juga tadi, baru sampai terus dari Cirebon ya Mas ya? Dari Tasikmalaya ke Cirebon, terakhir dari Cirebon balik ke Jakarta. Oke, berapa jam itu kira-kira tadi? Dari Jakarta ke Tasikmalaya pada saat berangkat itu butuh waktu 7 jam. Sedangkan yang saya pulang tadi pagi itu berangkat jam setengah 11 sampai kira-kira setengah 3. Artinya 4 jam kira-kira butuh dari Cirebon ke Jakarta. Apakah 4 jam ini dari pengalaman Mas Fitra waktu yang maksudnya cukup lumayan? Atau memang normalnya seperti ini? Ya, saya sebenarnya ekspeknya lebih lama lagi ya. Karena ini... Trauma ya? Dan mulai awal puncaknya kan, diperkirakan tanggal 6, 7, 8. Tapi ternyata secara overall sangat lancar. Memang ada beberapa kepadatan seperti di gerbang tol Cikampek. Karena memang terjadi bottleneck ya. Terjadi penyempikan dari yang tadinya 3 jalur menjadi hanya 1 jalur. Dan di situ kita kira-kira menghabiskan waktu di kemacetan di tol Cikampek itu sekitar setengah jam. Tapi setelah itu kontraflownya sangat berhasil dan lancar sekali sampai ke Jakarta. Oke, karena kalau saya dapat kabar juga dari teman-teman yang di lapangan. Sebenarnya kalau bicara arus balik, dari tanggal 3 pun ya. Ini kendaraan memang sudah mulai banyak yang masuk ke Jakarta. Tercatat ada 24 ribu, lalu meningkat 45 ribu. Jadi memang kalau kita perkirakan besok, sebenarnya mungkin terjadi dari hari hal lebaran juga sudah ada catatan sebenarnya Mas Fitra. Bahwa banyak yang sebenarnya kembali ke Jakarta termasuk Mas Fitra yang hari ini sudah kembali. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa salah satu kendalanya adalah bottleneck ya. Ada hal lain yang Anda lihat di lapangan bahwa titik-titik atau hal-hal yang lain yang bisa sebenarnya membuat kemacetan? Ya, jadi ada beberapa hal yang terutama di jalur one way yang di sebelah kanan. Karena jalur yang sebelah kanan itu agak unik untuk di tol Cipali. Jadi ketika jalur normal jadi ke arah timur ya, jalur kiri itu relatif lebih rusak dibandingkan jalur kanan. Karena jalur kiri itu banyak dihuni oleh truk dan bus. Sedangkan ketika kita one way menggunakan jalur itu, jalur yang agak rusak itu adalah jalur untuk menyalip. Jadi kadang-kadang terjadi mobil ketika mau menyalip harus berhati-hati karena jalanannya tidak banyak lubang ketika kita memakai jalan yang one way yang agak berlawanan. Kemudian masalah rest area. Jadi rest area itu biasanya kita keluar itu, kita ke kiri keluarnya. Sekarang rest area itu keluar ke kanan. Jadi saya tadi dapati beberapa kali pemudik yang kagok. Jadi ketika dia melihat bahwa ternyata rest areanya sudah di depan, dia dari kiri harus memotong dua jalur sampai ke kanan. Itu bisa menemukan sedikit potensi bahaya dan kepadatan. Tapi yang lainnya memang kepadatan di Tosikampik memang tidak bisa dihindari ya. Karena memang dibuat menjadi satu jalur. Dan memang konstruksinya kan terbalik. Konstruksi yang mestinya untuk arah sebaliknya. Tapi kita jadi pasti ada ketidaksempurnaan. Tapi menurut saya salah satu kenapa hari ini lancar karena mungkin sudah terbagi ya arus balik itu. Dari tanggal tiga tadi Mas Ergino bilang sudah kembali. Jadi volumenya itu terbagi ke beberapa waktu. Oke. Dan ini mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau Mas Fitra sendiri pulang karena himbawan presiden. Awal, lebih awal. Atau memang pulang inisiatif memang sudah tanggal seperti ini harus pulang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kepulangan saya tanggal segini itu karena sempat ada berita bahwa akan diberlakukan ganjil genap. Jadi saya pun berangkatnya tanggal genap pulangnya tanggal genap. Sesuaikan dengan kendaraan yang saya bawa. Walaupun kayaknya pelaksanaan ganjil genap tidak diberlakukan. Lebih ke arah kontraflow dan one way-nya ya. Baik. Berarti dengan kata lain kita bicara sosialisasi ya. Di sini bagaimana sebenarnya pemudik harus sangat aware dengan akan adanya aturan-aturan yang diterapkan pemerintah. Karena kalau kita lihat tadi pengalaman Mas Fitra mulai dari one way yang tadi mulai agak kagok ketika harus ke res area kanan. Juga yang tadi ganjil genap ya. Jadi perhatian. Menurut Mas Fitra bagaimana sosialisasi sebenarnya yang Anda dapat? Informasi seperti itu. Apa yang perlu dikritisi di sini? Apakah arus informasi itu sendiri menurut Anda sebagai seorang pemudik gampang untuk didapat bagi teman-teman yang mudik sebenarnya? Saya pikir cukup mudah ya. Karena saya tanpa mencari informasi pun saya mendapatkan sejumlah informasi gitu. Dan terima kasih juga ke teman-teman media seperti MNI yang selalu memberitakan itu gitu. Saya rasa untuk ukuran mudik yang sudah tertunda dua tahun gitu ya. Karena polo-polong kendaraan juga mencapai rekornya gitu ya. Semua pihak rasanya sudah bekerja keras dan membuat kepadatan yang terjadi itu bisa dibilang bahwa ya memang itu adalah risiko yang pasti akan kita hadapi. Karena memang lonjakan jumlah kendaraan yang luar biasa. Baik. Karena kita tadi salah satu tipsnya untuk mudik kali ini mungkin bersabar ya Mas Fitra. Karena 85 juta mobilitas. The biggest one. Kita jangan ketika ini buat saudara-saudara kita yang mau balik mungkin besok atau luka gitu ya. Sudah langsung tanamkan saja bahwa akan terjadi kepadatan karena memang itu yang terjadi setiap kali mudik. Memang volume-nya sangat banyak. Jadi ketika terjadi kemacetan kita sudah sesuai ekspektasi. Sudah siap. Kita memahami mental breakdown. Oke, ini penting karena kalau bicara nyetir juga soal mentality ya. Gimana kita harus memang endurance. Ini penting loh Mas Fitra bahwa kita akan punya tadi 7-4 jam di perjalanan kalau mental dan tadi tidak siap tidak mungkin ngerasa bahwa semuanya akan aman atau semua akan nyaman harusnya dipersiapkan. Nah, sebagai seorang pebalap ini ya. Ini saya pertanyaannya personal. Bagaimana Anda sendiri menjaga tubuh dan juga tadi kendaraan agar tetap kita bisa mudiknya dengan aman dan nyaman. Ada tips mungkin dari Mas Fitra? Ya, pertama kita harus memprediksi dulu kira-kira berapa lama sih kita akan sampai ke keempat tujuan gitu. Kalau normalnya itu 3 jam, 4 jam ya kita ekspek mungkin 2 kali lipatnya 7 jam, 8 jam. Dan di rentang waktu itu artinya kita tahu kita mesti membawa perbekalan apa gitu ya. Terutama yang sangat penting itu adalah air. Karena mobil rata-rata sudah menggunakan AC dingin tanpa kita sadari bahwa tubuh kita tetap memerlukan air secara reguler gitu. Dan ketika kita dehidrasi, konsentrasi itu mulai pecah, kita mulai merasa lelah, dan kita mulai emosinya terpancing gitu ya. Dan saya selalu menyiapkan air yang cukup ketika melakukan perjalanan jauh dan juga makanan-makanan kecil untuk menjaga tubuh kita itu tetap mendapatkan nutrisi. Dan masalah ngantuk terutama ini juga sangat penting untuk diatasi. Sebisa mungkin kita bergantian, mengemudi. Kalau misalnya memang kita tidak bisa bergantian, mungkin antara 2 sampai 4 jam sekali kita istirahat. Atau kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa melakukan obrolan kecil dengan anggota keluarga gitu. Jangan ditinggal tidur drivernya gitu ya. Ini bahaya micro sleeve ya? Iya, betul. Ketika diajak berinteraksi gitu ya dengan obrolan yang ringan, itu terbukti efektif untuk menjaga kewaspadaan dari pengobudinya. Tapi idealnya Mas Fitra ketika kita menyetir gitu ya, berkendara seperti itu. Idealnya untuk satu orang, berapa rentan waktu yang memang mereka bisa toleransi dalam artian untuk bisa menyetir 2 jam, 3 jam sendiri? Itu tidak ada yang bisa memastikan karena tiang orang kondisi fisiknya berbeda. Bahkan orang yang sama pun berangkat di jam yang berbeda, kondisi fisiknya akan berbeda. Aktifitas fisik yang mendahului sebelum melakukan mudik juga mempengaruhi fisik ketika melakukan perjalanan. Jadi memang kita harus self-aware. Kita juga, kita jangan memaksakan diri kita sendiri. Kalau 2-3 jam itu adalah yang disarankan, tapi semuanya kembali ke diri kita. Kalau memang baru setengah jam, satu jam kita merasa aja. Ingat, hanya butuh telengahan sedikit saja untuk membuat kecelakaan yang fatal. Jadi jangan sepelekan kondisi tubuh yang sudah mengantuk atau lelah. Baik. Terakhir Mas Fitra, sedikit saja. Kalau soal kendaraan, apa yang harus jadi concern di sini? Pre-trip inspection. Pemeriksaan sebelum melakukan berkendara itu sangat penting. Karena ketika kita sudah fisiknya bagus, kita mengumur itu bagus. Tapi ketika terjadi masalah di kendaraan, bisa terjadi masalah di jalan juga. Jadi lakukan pemeriksaan yang bisa dilakukan di kendaraan sebelum kita berangkat dari mulai bahan bakarnya, surat-suratnya, kondisi ban, kondisi oli, kondisi air-air, kerusakan apa saja yang terjadi. Dan pastikan juga kita membawa alat reparasi yang dibutuhkan seperti donkrak, kunci-kunci, itu dipastikan ada di dalam mobil. Jadi pemeriksaan sebelum berkendara itu sering diabaikan padahal itu penting sekali sebelum perjalanan jauh. Pre-trip ya tadi ya, fisik juga. Dan juga kita memahami bagaimana habit di one way ya, itu penting juga. Tadi rest area jadi poin. Oke, Mas Fitra terima kasih sekali atas infonya. Selamat beristirahat, selamat datang kembali di Ibu Kota. Oleh-olehnya jangan lupa dibongkar. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu tetap di MNC News Now.